Selamat menikmati Selamat menikmati Dan karena makin bertambahnya gedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesidahannya akan selamat Demikian firman Tuhan Saudara-saudariku dalam kehidupan ini manusia tidak ada yang istatis Manusia akan menalami proses emosional, rasaan, dan juga pikiran yang bisa saja dinamis Bisa jadi pergerakan itu mengarah ke hal yang baik Tapi bisa juga mengarah kepada hal yang buruk Firman Tuhan pada saat ini dari kitab Matius mengingatkan Orang-orang dalam kehidupan berimatnya Bukan tidak mungkin bertanggungan mempunyai kasih yang semakin dingin Mungkin ini di latar belakangnya masalah-masalah yang sangat ragam Bisa jadi dia memiliki kasih yang diakin dingin dan ambar Karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan ragam masalah lainnya Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan kita Agar selaku orang yang percaya taklah bertahan hingga air perjuangan hidupnya Agar dia memperoleh keselamatan Keselamatan yang dijanjikan Tuhan bukan hanya selamat dari pergumulannya di atas muka bumi ini Tapi juga keselamatan jiwa dan raganya Yang nantinya juga berpengaruh kepada keselamatan kehidupan yang kekal Maka janganlah kita menjadi tawar kasih, tawar iman Akan karena masalah-masalah yang menggimpin hidup kita Biarlah kita menyandarkan masalah kita bersama dengan Tuhan Dan rasakan cara Tuhan membantu kita menyelesaikan masalah kita Tetaplah bertahan sampai akhir bersama dengan kasih Tuhan Tuhan Yesus menguatkan kita dalam segala dinamika hidup dan perjuangan kita Amin, marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau memberikan warta-warti kehidupan kami Tapi tetaplah engkau memegang iman kepercayaan kami supaya tetap teguh Dan kami tidak menjadi tawar hati, tawar kasih Tapi tetap setia kepadamu Hingga akhirnya kami memperoleh keselamatan yang kekal Pada hari ini jemaat akan bergerak Lakukan ragam aktivitas mereka Berkatilah kami pribadi Lepas pribadi Dalam Yesus kami berdoa Anugrah puan kita Dan kasih setia Allah Bapak Dan bersebutuan dengan Allah Kudus Kiranya menyertai dan memperkati kamu supaya Amin Sampai jumpa